Saudara beralih ke informasi lainnya, upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 terus dilakukan, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan lansia dengan memberikan multivitamin. Komitmen yang dilakukan kelompok perjuangan kesetaraan perempuan Sulawesi Tengah ini akan terus dilakukan hingga Agustus mendatang. Pemberian multivitamin bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan lansia dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, terkhusus bagi mereka yang masih menempati huni yang sementara di Kabupaten Sigi. Angka kematian terhadap kelompok rentan menjadi salah satu tolok ukur dilakukannya pemberian paket berisikan beras, vitamin, susu, masker, dan brosur pencegahan penyebaran COVID-19, dengan harapan dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh mereka. Penerima bantuan mengaku merasa sangat terbantu sebab COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, namun juga berpengaruh terhadap perekonomian warga yang mengakibatkan daya beli untuk memenuhi kebutuhan multivitamin menurun. Ya merasa legah bahwa kita ada bantuan lah, merasa legah. Tidak ada kerjaannya sekarang, ini lagi mapen, tidak ada lapangan pekerjaan, nganggur suami. Tercatat ada 200 kepala keluarga penerima bantuan terdiri dari 123 lansia dan 77 ibu hamil yang tersebar di beberapa huntara dan desa di Sigi. Ini yang kami bagi ini adalah nutrisi untuk kelompok rentan seperti lansia dan ibu hamil, di mana isinya itu ada sembako ya mungkin seperti beras, ada telur, ada vitamin, ada susu ya khusus lansia dan ibu hamil, dan juga ada APD, masker buat para kelompok rentan ini. Bantuan sendiri tidak hanya dilakukan Sigi, namun diberikan juga pada kelompok rentan di Kabupaten Nunggala dan Kota Palu. Dari Kabupaten Sigi, Muhammad Sobirin, Kontributor TVRI, Sulawesi Tegah.